Intro Oke kembali lagi ke channel UST10 Rapi itu, mindset bro Oke channel UST10 tempat berkumpulnya motor-motor keren nih guys Hasil modifikasi Untuk kesempatan kali ini ke daerah ini Baru saja selesai modifikasi motor Halnya Yama Aerox ya Oke ini dia di akatan saya sudah motor Aerox Connected Berwarna hitam ya Oke hitam glossy nih Motornya keren ya Lalu kita lihat nih Motornya sudah dipasang lampu bilet guys Oke Kita kasih lihat sedikit nih guys Oke nanti kita review ya Oke Kita lihat nih kondisi kedai Raiders Di penghujung bulan ya Di tanggal 30 November 2023 Antrian motornya Oke Saya ucapkan terima kasih banyak pada suruh Raiders yang sudah hadir untuk naik cover motor kesayangannya Sebelum saya melanjutkan video ini Boleh silahkan dukung channel youtube kita UST10 dengan cara subscribe Lalu aktifkan juga notifikasi loncengnya untuk mendapatkan update terbaru video modif motor yang keren-keren Dari kedai Raiders Oke sekarang saya sudah bersama owner ini Halo selamat hari ya om Halo selamat hari ya om Oke apa kabarnya om Hai Apam juga Boleh tahu atas nama siapa om Michael Oh Michael Om Michael Om Michael Raiders asal mana nih BSD BSD serpong ya Iya Oh gokil jauh jauh dari serpong nih Oke hari ini ada pemasangan apa nih om Michael Ini pasang turbo SE yang mau ya terponan Upgrade di sistem penerangannya ya Pasang proji om ya Iya proji Oke Lalu apa lagi om Udah sih itu doang Sama oh Sama ini XCSR XCSR Stabilis rakyat Iya Kalau boleh tahu Mengapa omnya memutuskan untuk melakukan pemasangan lampu proji nih alasannya om Saya lebih percaya Dikerjain sama kedai Raiders Karena juga udah Ini ya Jarek seluruhnya kok hari udah pernah dipasang disini juga Oh gitu Sebelumnya Sudah modif motor lainnya ya Enggak Motor apa om kalau gue tahu R25 XMAX RMAX Wow gokil nih Langganan ke daerah itu sih Oke Langsung aja om kita review motornya ya Iya Oke guys Langsung aja kita review motornya Kita lihat nih Perubahan apa aja nih Kita lihat motornya Sebar patah apa aja yang udah dipasang nih Kita lihat dari bagian Suspensi belakang nih guys Wow Oke Sofnya sudah diganti ya Oke Ini menggunakan tip apa nih om Ini RPM Yang laser RPM Yang laser ya Oke guys Kita lihat nih Mantap Lalu di bagian knalfot Sudah diganti menggunakan kires ya Mantap guys Keren Di bagian cover radiatornya Ada instalasi aksesoris tambahan ya Sepertinya ya Oke Di bagian cockpitnya nih Kita lihat nih guys Oke Ada memasangan Saklar troll fiction Saklarnya masih menjadi Saklar best seller ya Di kedai radars Selain saklar pulsar Light tech Atau Vietnam Ada saklar fiction ya Jadi mengambil fungsi Untuk on off lamp utama Oke berikutnya ada Mask trem RPD Oke Ini guys Oke satu set ya Ada tabung munyak rem juga guys Oke Berikutnya ada holder handphone Lalu handgrid Oke guys Berikutnya ada gas spontan ya Iya Di TDR juga Oke made by TDR guys Dibar gasnya lebih enteng Karena mesinnya di bedengah tandar Oh sudah bore up juga ya Bore up berapa om 200 cc 200 cc Gokel Hobi speeding juga nih om ya Membuat turunnya aja Senang-senang turunnya aja Jalan pelan Biar bawahnya enak Siap mantap Oke Ini Cover Tutup bensinnya Transparan nih guys Iya Oke Mantap deh Lalu bordes premium Made by Black Diamond Ini dia Gak wajar nih Gimana tau Beda sendiri Pake cover CVT-nya Poso Siap siap Poso ini kan Biasanya sama Matic Itu kan dia Seperti yang Aluminium biasa Siap Nah ini Ini bukan cover plastik Ini besi Oh besi Iya Guys Wow Jadi pahanya lebih enak Made by Coso ya Desainnya futuristik ya Ini robot ya guys Iya Mirip robot nih Bukan musil pasir darah Juga lebih enak Alah-alah Gundam ya Iya Gokil Ini juga filternya juga Remainya spring filter Jadi guys Jadi Pake cover belternya Transparan ya Transparan Dalamnya spring filter Oke Mantap Oke Kaki-kaki depannya kita liat nih guys Nissin Samurai nih ya Oh ya Iya Oke Calyver dikustom Menggunakan tipe Nissin Samurai nih guys Iya Ini yang Patiston Patiston ya Oke Selang remnya TDR Iya Brake disk floating Ini motornya versi ABS ya om ya Enggak Ini non ABS Oh non ABS Oke Kalau buat Rubah-rubah Rem lebih gampang Pake non ABS Oke Di bagian belakang Di convert ke Brake disk om Masih tromol ya Iya Oke guys Ini deh Trend ya Oke Langsung aja guys Kita ke bagian Lampunya ya Sudah di upgrade Menggunakan lampu Proje Oke Kita nyalakan motornya Kita lihat nih hasil Makeover ke daerah Sebagian headlampnya Oke Ini dia hasilnya Oh keren banget guys Instalasi double billet Proje Digustom menggunakan Billet ISO Wetter nih Jadi sesuai namanya Lampu Proje Dapat digunakan Di segala cuaca Auto senar ada tiga Ada putih Kuning dan semi kuning Yang tiga Oke Lampu Proje diberikan Devilay dan Injilay Ini nih Pemilihan warnanya simpel ya Warna putih Dan warna biru Ada dua warna Namun hasilnya Futuristik nih Bagus banget ya Lampunya terlihat Lebih mewah Dari lampu standarnya Mantan Oke untuk detail Mengenai Billet ISO Boleh silahkan Lihat di deskripsi guys Oke kita terangkan nih step stepnya Jadi untuk merubah warnanya Sangat mudah Cukup dimatikan lampu tamanya Lalu dinyalakan kembali Warnanya akan berubah Ke warna selanjutnya Lalu kita tes Warna lampu yang bersama Oke kita nyalakan Auto senar yang pertama Warna putih Temperaturnya sekitar 6000 Kelvin Lalu kita matikan Kita nyalakan kembali Warnanya berubah Ke warna kuning Oke Temperaturnya sekitar 3000 Kelvin Oke Lalu yang ketiga Ada campuran Antara warna kuning Dan putih nih Semi kuning ya Jadi seperti Ember nih guys Warnanya Oke Jadi paket lekam guys Sudah built in Untuk lampu Yang warna kuning ya Jadi sebelumnya Hanya bisa didapatkan Di instalasi lampu tembak Atau upgrade lampu Tiga warna ya Kali ini sudah terinstal Di lampu proji nih Bagus semangat nih Ada inovasi terbaru Dari Bulais ya Oke Oke Lampunya dibalut dengan Serot juga ya Jadi terlihat Lebih bold Lebih tebal nih Lampu proginya ya Gokil nih Keren banget ya Sebagai pemanis Ada instalasi alis Oke Alisnya Terlihat Padet ya Sinarnya terang Kita gunakan alis Yang berkualitas juga pastinya Oke Semua brand Sperfad yang menempel Di headlinknya ini Menggunakan produk AIS semua ya Dimulai dari alisnya Devilai Proginya Angelainya Mantap Ini mau maaf ya guys Ini karena pengetesan Di sore hari Jadi kita tidak bisa Test out pusinar Menyorot ke jalanan Di asfal ya Bagian yang ingin melihat Output sinar Lampu proginya Bila THS All weather Boleh silahkan klik di video kita sebelumnya Guys Oke Ini dia tampilannya Kita lihat dari jauh nih guys Oke Berikutnya kita tes nih Apakah alisnya Terdapat Oke Untuk alisnya Hanya satu mode ya Jadi Untuk fitur Sane Mengandalkan Lampu Sane Bawaannya Atau originalnya Guys Oke Seperti nih guys Oke Motornya sudah kita review semua nih Gimana nih Hasil Makeover Headlame nya nih Oke Keren banget ya Oke Bisa silahkan berikan penilaiannya Dukung komentar Oke Langsung aja kita minta Testimony owner nya Oke Om Michael Boleh minta Testimonynya nih Hasil Makeover Headlame nya gimana nih Om Bagus Masuk Masuk Om lampunya Oke Untuk Menghabiskan Biaya pemasangan Lampu proginya Dan Modifikasi lainnya Gimana nih Worth itu Ya Bisa beli motornya lagi sih Beli 3 air Oh Gokil Om nya sehari-hari Berprofesi Sebagai apa nih Om Cuman ini Tutang ngomong bulu anjing Salon grooming Oh salon grooming Wow Khusus anjing aja ya Kucing juga Oh kucing juga Wow Mantap Di daerah mana nih Om Di alam sutra Alam sutra Nama tempatnya apa nih Om Mike grooming house Mike grooming house Ada IG nya juga Om Ada IG nya apa Om Sama Mike grooming house Mike grooming house M-I-K-A-E M-I-K-E Grooming house Oke Silahkan di follow nih guys Oke Om nya Tampaknya Hobi Modif motor nih Sudah Banyak ya Modif motornya Ya Gak usah ganti Gak senang Oh gitu Ini paling nyaman Mungkin air ke nih Ya kalau buat 140cc Buat harian nih Om ya Harian oke lah Oke Ada X-Mag juga ya Om ya Ya X-Mag nya udah gak ada Dibayarin orang Oh gak ada Oke Harusnya jangan posting di Facebook Oke nih Buat Sanmori Nitride ya Om ya Ya buat di Garasi aja Oh garasi Garasi aja Jarang motoran Jarang motoran Mampuan kerja doang Sanmori juga gak pernah Siap-siap Oke Berikutnya ada Pemasangan apa lagi nih Om Project lagi Dibingung Mau di carbon kali ya Carbon Kevlar ya Semuanya Oke mantap Lalu apa lagi nih Om Paling tinggal ya Tinggal carbon Sama Baut lah Siap-siap Tadi sudah Dikabarin ya Om Ini tadi Estimasi Nunggu Proginya jadi Berapa lama Om Gak nyampe sebulan Gak nyampe sebulan Gak nyampe sebulan Oke Tadi dikabarin Gimana om perasanya seneng Om Gak sabar Gak sabar ya Oke Ada Pesan-pesan Om Untuk Radis yang lain Om Ya Mau di sesuka Hati Sesuai kekuasaan diri Jangan ikutin Mending ini Mending itu Jangan ikutin Orang-orang Kalau misalnya orang yang mau bayar Gak apa-apa Sesuai budget juga ya Om Iya Sesuai budget Oke Mantap Oke Ada masukan Om Untuk ke daerah Radis Om Kedepannya Om Udah bagus Udah bagus Alhamdulillah Oke Oke Setelah mampir ke daerah Radis Gimana nama Dari teknisinya Pelayanannya Instalasinya Gimana om Oke 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 om ya Alhamdulillah Oke Sebelumnya saya ucapkan Terima kasih banyak Om Michael Radis Asal BHD Sudah percayakan ke daerah Radis Untuk makeover Motor Yamaha Aerox Kesayangannya Bisa silahkan Mampir ke daerah Radis Alamat lengkap kami Udah di Ruko Puri Beta 1 Kota Siangsen 7 nomor 58 Ciltuk Tangrang Untuk patokan ke daerah Radis Ada di depan Halte Basui Puri Beta 1 Dan Yudomaret Untuk tanya-tanya Seputar Racun Aerox PCX MX Dan Motor Matic Bisa silahkan Hubungi 0812 822 799 Oke guys Ingat Tapi itu Mindset loh Thanks for watching See you at the next video Sub indo by broth3rmax